Ditantang buat bikin running text? Oke? Hai, saya As. Selamat datang kembali. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu running text, running text adalah sebuah tulisan berjalan yang biasanya ada di depan toko atau gedung-gedung pinggir jalan. Nah, mari kita tonton cara buatnya. Baiklah, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuat hurufnya satu per satu sesuai tulisan yang ingin kalian buat. Oke, di sini saya ingin membuat tulisan Asar. Jadi, saya akan membuat huruf A, S, H, R, dan T. Nah, pertama letakkan meja kerja miniatur. Selanjutnya, gunakan Terrain Editor untuk mempercepat proses pembuatan huruf. Buat pola dengan panjang 6 dan tinggi 12. Kemudian, pilih balok spora sebagai medianya. Setelah itu, kalian ukir membentuk huruf yang ingin kalian buat. Oke, setelah selesai mengukir, kalian bebas mewarnai hurufnya sesuai selera kalian. Nah, setelah selesai, kalian tinggal mencetaknya di meja kerja miniatur dan beri nama sesuai bentuk hurufnya. Nah, gimana? Mudah bukan? Kalian tinggal teruskan membuat huruf-huruf yang lain seperti langkah-langkah tadi. Di sini, saya sudah siapkan huruf-huruf yang lain untuk mempersingkat durasi video. Oke, mari kita lanjut ke step berikutnya. Oke, langkah kedua. Letakkan meja prop miniatur. Setelah itu, gunakan Terrain Editor. Buat pola dengan panjang 5, lebar 60, dan tinggi 25. Hmm, setelah itu, pilih balok dinding atau wall warna hitam sebagai medianya. Nah, kemudian bikin cekungan dengan menyisakan 4 blok di setiap sisinya. Kemudian, di sini akan saya warnai bingkai tepingnya dengan warna biru supaya nampak tidak monoton. Hmm, luar biasa. Baiklah, setelah selesai membuat bentuk papanya, kemudian kita cetak dan beri nama papanya. Gimana? Mudah bukan? Kita lanjut ke step berikutnya. Baiklah, teman-teman. Setelah selesai membuat semua miniaturnya, saatnya kita rangkai miniatur tersebut menggunakan Custom Model Editor. Hmm, letakkan Custom Model Editor, kemudian buka folder miniatur dan pilih miniatur papan yang sudah kalian buat. Haa, selanjutnya atur posisi depan papanya menghadap sesuai anak panah. Kemudian mundurkan papanya sampai ujung balok rumput. Mundur, mundur, stop! Haa... Nah, kemudian saya mau ubah nama miniaturnya menjadi papan. Oke, selanjutnya klik unit papanya dan tambahkan miniatur hurufnya. Kemudian beri nama unitnya sesuai bentuk miniaturnya. Haa, setelah itu atur posisinya supaya muncul di depan papan. Kemudian geser ke kanan sampai montok. Namun jangan sampai hurufnya keluar dari papanya ya. Nah, di sini aku atur koordinat Z negatif 30. Eh, tunggu sebentar. Negatif 130. Hahaha. Nah, setelah itu mundurkan atau ubah koordinat X menjadi negatif 4. Oke, setelah itu klik unit A, klik salin dan ubah namanya sesuai huruf berikutnya. Aku kasih nama S. Dan klik unit S. Kemudian modifikasi unitnya menjadi miniatur huruf S. Haa, ulangi langkah-langkah tadi untuk memunculkan huruf-huruf yang lain cuy. Gas banter! Baiklah teman-teman, setelah semua sudah terpasang, saatnya kita buat animasinya. Baiklah teman-teman, kita sampai di sesi animasi miniatur. Saatnya buka fitur tindakan, kemudian pastikan setting animasinya ada di tindakan default. Nah, kemudian untuk bagian bingkai, saya setting menjadi 36 layer. Oke, saatnya klik unit A dan buat gerakan pertama memunculkan huruf A-nya. Di sini saya ubah koordinat X menjadi negatif 6. Kemudian klik layer ke 20 untuk membuat gerakan kedua. Pada gerakan kedua, kita teser huruf A ke ujung kiri. Atau di sini saya ubah koordinat Z menjadi 130. Hmm, untuk gerakan ketiga, klik layer nomor 21 dan sembunyikan huruf A-nya dengan mengubah koordinat X menjadi negatif 4. Oke, saatnya kita lanjut ke gerakan pertama unit huruf S. Kemudian klik layer nomor 4, munculkan huruf S-nya. Di sini saya ubah koordinat X menjadi negatif 6. Lanjut membuat gerakan S kedua, klik layer nomor 23. Kemudian sama halnya gerakan A tadi, geser huruf S ke koordinat Z 130. Nah, selanjutnya pada gerakan ketiga, sembunyikan huruf S, klik layer nomor 24, kemudian dengan mengubah koordinat X menjadi negatif 4. Oke, kita lanjut membuat gerakan pertama unit huruf H. Klik layer nomor 6, kemudian munculkan huruf H-nya dengan mengubah koordinat X menjadi negatif 6. Kemudian lanjutkan ke gerakan kedua, klik layer nomor 26 dan geser huruf H-nya ke koordinat Z 130. Hmm, kemudian gerakan ketiga, klik layer nomor 27 dan sembunyikan huruf H-nya, ubah koordinat X menjadi negatif 4. Oke, apakah sampai di sini kalian sudah paham? Sebenarnya kalian sadar nggak sih, setiap unit huruf memiliki gerakan yang sama, hanya saja yang membedakan pada posisi layarnya, di mana setiap huruf saya beri jeda dua layer. Hmm, jadi kalian sudah paham belum? Oke, saya kasih contoh satu kali lagi ya, supaya kalian lebih paham. Saya lanjut ke huruf A yang kedua. Buat gerakan pertama pada layer 29 atau jeda dua layer dari huruf sebelumnya, munculkan huruf H-nya ke koordinat X negatif 6. Kemudian untuk gerakan keduanya, beri jeda satu layer dari huruf sebelumnya. Geser hurufnya ke koordinat Z 130. Lanjut ke gerakan ketiga, kalian tinggal pilih layer berikutnya, dan sembunyikan huruf A-nya ke koordinat X negatif 4. Gimana mudah bukan? Lanjutkan ke huruf-huruf berikutnya dengan langkah-langkah yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Baiklah, jika semua huruf sudah selesai, kalian bisa preview hasilnya dengan klik tombol play. Hmm, sempurna. Kemudian klik tombol centang di pojok kiri, beri nama, dan pilih jenis yang blok. Klik confirm untuk mencetaknya. Baiklah, teman-teman, saatnya kita lihat hasilnya. Kita ambil di gudang miniatur, kemudian kita pasang. Aha, gimana? Menarik bukan? Hmm, besok bikin apa lagi ya? Silahkan komen jika kalian punya ide-ide menarik. Baiklah, saatnya kalian bangun dan buat saya. Das, da-da.